Intro Dari Ketika di Kota Celebon, dari bagian bidang pendidikan, di mana kita sudah merancang program itu, yang walaupun dalam COVID-19 ini masih berjalan, tapi kita melaksanakan juga dengan tentunya protokol kesehatan yang sangat betul. Salah satu kegiatan ini adalah hindo-nya, di mana bagian daripada kreativitas guru yang menuntut untuk apa sih sebetulnya yang harus disampaikan kepada anak. Pesan moral, nilai-nilai yang berkaitan dengan hidup kreativitas itu lebih mudah disampaikan melalui nilomeng. Jadi si guru diajarkan mendongeng dalam kesehatan ini? Iya, di dalam mendongeng kan bagaimana kita pokalnya, bagaimana teknik agar anak itu bisa tertarik Tadi kalau guru menceritakan satu cerita, yang di dalam isi cerita itu pastinya mempunyai pesan moral atau pemerintahan pendidik yang anak itu akan lebih memahami. Jadi seberapa penting, Bu? Kita penting, karena bagian daripada kreativitas orang guru itu salah satunya selain mendongeng juga, berkaitan dengan kurikulum yang akan datang itu adalah literasi. Bagaimana bisa menyimak cerita tersebut, bagaimana anak itu bisa mengucapkan kembali cerita yang disampaikan oleh guru. Jadi sehingga guru ini diberikan satu pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas diri. Untuk narasumber sendiri itu dimana, Bu? Narasumber sendiri itu dari kita, dari lokal memang di Cilebun. Tapi beliau juga dosen di Stikal Aviation Kampil ini, di jurusan PAUD. Di HD diberapa perserta ini, Bu? Perserta itu diikuti oleh 217 perserta dari 114 TK yang ada di kota Cilebun. TK itu bagian daripada PAUD yang dibawahnya adalah masuk kepada pendidikan formal. Kan ada formal, ada non-formal. TK itu salah satunya dijalin formal.